Warga Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, digegerkan dengan penemuan mayat di tengah sawah, Senin, 14 Februari 2022. Mayat tersebut diketahui pertama kali oleh warga sekitar, yang kebetulan lewat di area persawahan tersebut, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mereka curiga saat tahu ada motor yang tercebur ke area persawahan. Ditemukan jam 5 tadi, kondisinya juga sudah kaku, kata Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Nanang Setiawan. Diketahui korban adalah Multazam Abdul Rohman, 23 tahun, warga Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Nanang belum bisa memastikan, penyebab pasti kecelakaan yang menyebabkan Multazam dan sepeda motornya itu tercebur ke sawah. Dari pemeriksaan sementara, sepeda motor Honda GL Pro, modif CB, Bernopol AE5 851 LA tersebut, juga tidak mengalami pecah ban. Untuk sementara dikarenakan pengemudi kurang konsentrasi sehingga mengalami kecelakaan tunggal, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Share ya!